Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello guys, my name is Faiz Faisal Nugroho But you can call me Faiz So, in my first video, I will show you my video project That is a demo video about games Let's go and check it out Jadi guys, ini adalah game saya Jadi, penampilan ini adalah penampilan saat kalian loading screen atau menu Jadi, judul game ini bernama Catching Food Seperti namanya, tujuan dari game ini adalah untuk menangkap buah-buah yang terdiri dari jeruk, apel, juga pisang Game ini dibuat saya sendiri, yaitu Faiz Faisal Nugroho Juga dibantu oleh beberapa guru saya juga teman Di game ini, terdapat juga beberapa rintangan seperti kata dan juga bola Yang akan saya jelaskan nanti saat kita mulai bermain game ini Untuk memulai game ini, kita harus memencet tombol bendera hijau ini Atau, jika kalian ingin menyetop game ini Maka, kalian harus memencet tombol merah ini Ada tulisan stop Ada tulisan start Kalau begitu, mari saja kita mulai Loading screen Nah, sudah dimulai Jadi, saya menyetop permainan ini untuk menjelaskannya kepada kalian Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang buah-buahan Eh, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang mangkuk Jadi, mangkuk adalah satu-satunya objek yang dapat kalian kendalikan Mangkuk ini hanya dapat bergerak ke kanan juga ke kiri Cara untuk menggerakkannya adalah Memencet tombol panah kanan Lalu, kalau ingin memindahkannya ke arah kiri Maka, kita bisa memencet tombol ke arah kiri Atau panah ke arah kiri Nah, cara kerja dari game ini adalah Buah-buahan, kata dan juga bola Akan jatuh dari atas ini, dari langit-langit Dan juga, kalian harus menangkap buah Karena, untuk memenangkan permainan ini Kalian membutuhkan setidaknya 50 skor Bagaimana cara untuk mendapatkan skor? Untuk mendapatkan skor, kalian harus menangkap Salah satu dari buah pisang, apel, atau jeruk Yang dengan, jika kalian menangkapnya Maka, kalian akan mendapatkan satu skor Tetapi, saya mengoding kepada katak Dan juga bola ini Untuk menambahkan tantangan di game ini Jadi, untuk katak Kita sebisa mungkin harus menghindarinya Karena, jika kita tidak sengaja Atau menangkapnya Maka, kita akan mendapatkan pengurangan skor Sebanyak satu Dan untuk bola Kita sebisa mungkin harus menangkapnya Tapi, jika kita menangkapnya Skor kita tidak akan bertambah Ataupun berkurang Tetapi, jika bola ini tidak kita tangkap Atau jatuh ke tanah Maka, yang terjadi adalah Skor kita berkurang sebanyak satu juga Kalau sudah mengerti Mari kita tamatkan game ini Dan kita ulang dari awal Lalu, dengan screen Sebisa mungkin Kalian harus fokus di game ini Di game ini, kalian Melatih fokus kalian Dan juga melatih Cara untuk memprediksi kalian Di sini Agar kalian bisa menang dengan mudah Kalian harus memprediksi Kemana buah-buahnya akan jatuh Dan juga kemana kata-kata itu akan jatuh Sebisa mungkin kalian harus menghindari katak Kalian harus menghindari katak Agar kalian dapat dengan mudah menang Juga kalian harus menangkap bola Agar poin kalian tidak berkurang Sebentar lagi 50 Usahakan Kalau kita diam Kita tetap menangkap bola Untuk skor kita Agar tidak mengurang Terus 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 Sebentar lagi 50 Nah Tadi itu Adalah animasi Jika kalian menang Dan juga ini adalah tampilan Jika kalian menang Bagaimana jika kita ingin Memainkan game ini kembali Kita bisa memencet Tombol bendera hijau ini Atau jika kalian ingin melihat Kodingannya Kalian bisa pencet Tombol panah ini Dan bisa melihat Semua kode-kodenya Ada orange Ada frog Dan yang lain Mungkin untuk kodingannya Saya akan menjelaskan di video tutorial Yang akan saya buat nanti Bagaimana Bagaimana jika Tampilan jika kita kalah Kalau begitu Mari kita ulang lagi Game ini dari awal Loading screen Kalau kalian ingin melihat tampilannya kalah Sebisa mungkin kalian jangan menangkap bola Tapi tangkaplah katak Nah Ini adalah penampilan Jika kalian kalah Jika kalian ingin memainkannya kembali Kalian bisa memencet Tombol bendera hijau ini Kalau begitu That's all from me Hope you enjoy Don't forget to subscribe Like Share And comment Thank you for watching Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih